Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Demi rombongan malaikat yang berbaris bersaf-saf Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh Demi rombongan yang membacakan peringatan Sungguh, Tuhan kalian benar-benar esah Tuhan langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya Dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari Sesungguhnya kami telah menghias langit dunia yang terdekat Dengan hiasan bintang-bintang Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat Dan mereka dilempari dari segala penjuru Untuk mengusir mereka dan mereka akan mendapat azab yang kekal Kecuali setan yang mencuri pembicaraan Maka ia dikejar oleh bintang yang menyala Maka tanyakanlah kepada mereka Musyrik Mekah Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit Ataukah apa yang telah kami ciptakan itu Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka Dan mereka menghinakan engkau Dan apabila mereka diberi peringatan Mereka tidak mengindahkannya Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah Mereka memperolok-olokkan Dan mereka berkata Ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang berlulang Apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula? Katakanlah Muhammad Ya Dan kalian akan terhina Maka sesungguhnya kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja Maka seketika itu mereka melihatnya Dan mereka berkata Alangkah celaka kami Kiranya inilah hari pembalasan itu Inilah hari keputusan yang dahulu kalian dustakan Diperintahkan kepada malaikat Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah Selain Allah Lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka Tahanlah mereka di tempat perhentian Sesungguhnya mereka akan ditanya Ma lakum la tanasarun Mengapa kalian tidak tolong menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain saling berbantah-bantahan Sesungguhnya pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka Kalianlah yang dahulu datang kepada kami dari kanan Pemimpin-pemimpin mereka menjawab Tidak, bahkan kalianlah yang tidak mau menjadi orang mu'min Sedangkan kami tidak berkuasa terhadap kalian Bahkan kalian menjadi kaum yang melampaui batas Maka pantas putusan adab Tuhan menimpa kita Pasti kita akan merasakan adab itu Maka kami telah menyesatkan kalian Sesungguhnya kami sendiri orang-orang yang sesat Maka sesungguhnya mereka pada hari itu bersama-sama merasakan adab Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbantah Maka memperbuat dosa Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka Tidak ada Tuhan selain Allah Mereka menyombongkan diri Dan mereka berkata Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya Sungguh, kalian pasti akan merasakan adab yang pedih Dan kalian tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kalian kerjakan Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa Mereka itu memperoleh rezeki yang sudah ditentukan Yaitu buah-buahan dan mereka orang yang dimuliakan Di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga Warnanya putih bersih Sedap rasanya bagi orang-orang yang minum Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukkan dan mereka tidak mabuk karenanya Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah Yang membatasi pandangannya Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap Berkatalah salah seorang di antara mereka Sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman Yang berkata Apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang berlulang Apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Dia berkata Maukah kalian meninjau temanku itu? Maka dia meninjau Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala Dia berkata Demi Allah Engkau hampir saja mencelakakanku Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku Pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka Maka apakah kita tidak akan mati? Kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia Dan kita tidak akan diazab di akhirat ini Sungguh Ini benar-benar kemenangan yang agung Untuk kemenangan serupa ini Hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik Ataukah pohon zakkum? Sungguh Kami menjadikannya pohon zakkum sebagai azab bagi orang-orang zalim Sungguh Itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim Mayangnya seperti kepala-kepala setan Maka sungguh Mereka benar-benar memakan sebagian darinya buah pohon itu Dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakkum Kemudian sungguh Kemudian sungguh Setelah makan buah zakkum Mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka Dan sungguh Sebelum mereka, suku Quraysh telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang terdahulu Dan sungguh Kami telah mengutus Rasul pemberi peringatan di kalangan mereka Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa Dan sungguh Nuh telah berdoa kepada kami Maka sungguh Kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan Dan kami abadikan untuk nuah pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian Kesejahteraan kami limpahkan atas nuah di seluruh alam Sungguh Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik Sungguh Dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman Kemudian kami tenggelamkan yang lain Dan sungguh Ibrahim termasuk golongannya Nuh Ingatlah ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci Ingatlah ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya Apakah yang kalian sembah itu? Apakah kalian menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? Maka bagaimana anggapan kalian terhadap Tuhan seluruh alam? Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang Kemudian dia Ibrahim berkata Sesungguhnya aku sakit Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka Lalu dia berkata Mengapa kalian tidak makan? Mengapa kalian tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya Kemudian mereka kaumnya datang bergegas kepadanya Dia Ibrahim berkata Apakah kalian menyembah patung-patung yang kalian pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian perbuat itu Mereka berkata Mereka berkata Buatlah bangunan perapian untuknya Membakar Ibrahim Lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya Namun Allah menyelamatkannya Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina Dan dia Ibrahim berkata Sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku Dia akan memberi petunjuk kepadaku Ya Tuhanku Anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh Maka kami beri kabar gembira kepadanya Dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar Ismail Falemma belag معahu السعaya Kala ya bunyya Inni Aram Firmana Anni 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 Dia, Ismail menjawab Maka ketika keduanya telah berserah diri Dan dia, Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya Untuk melaksanakan perintah Allah Lalu kami panggil dia, Wahai Ibrahim Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu Sungguh, demikianlah kami memberi balasan Kepada orang-orang yang berbuat baik Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar Dan kami abadikan untuk Ibrahim Pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian Selamat sejahtera bagi Ibrahim Demikianlah kami memberi balasan Kepada orang-orang yang berbuat baik Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishaq Seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang soleh Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishaq Dan di antara keturunan keduanya Ada yang berbuat baik dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri Dan sungguh, kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun Dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar Dan kami tolong mereka Sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas Dan kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus Dan kami abadikan untuk keduanya pujian Selamat sejahtera bagi Musa dan Harun Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik Sungguh, keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya Mengapa kalian tidak bertakwa Patutkah kalian menyembah ba'al dan kalian tinggalkan Allah sebaik-baik pencipta? Yaitu Allah Tuhan kalian dan Tuhan nenek moyang kalian yang terdahulu Tetapi mereka mendustakannya, Ilyas Maka sungguh, mereka akan diseret ke neraka Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian Selamat sejahtera bagi Ilyas Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman Dan sungguh, Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul Ingatlah ketika kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua Kecuali seorang perempuan tua, istrinya bersama-sama orang yang tinggal di kota Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain Dan sesungguhnya kalian, penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi Dan pada waktu malam, maka mengapa kalian tidak mengerti? Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan Kemudian dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercelah Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbiah kepada Allah Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus Sedang dia dalam keadaan sakit Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu Dan kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih Sehingga mereka beriman Karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah Apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka anak-anak laki-laki? Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan sedangkan mereka menyaksikannya? Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya mereka benar-benar mengatakan Allah mempunyai anak Dan sungguh mereka benar-benar pendusta Apakah dia Allah memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki? Mengapa kalian ini? Bagaimana caranya kalian menetapkan? Maka mengapa kalian tidak memikirkan? Ataukah kalian mempunyai bukti yang jelas? Kalau begitu maka bawalah kitab kalian jika kalian orang yang benar Dan mereka mengadakan hubungan nasab, keluarga, antara dia, Allah, dan jin Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa Maka sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah itu Tidak akan dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah Kecuali orang-orang yang akan masuk ke neraka jahim Dan tidak satupun di antara kami malaikat Melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu Dan sesungguhnya kami selalu teratur dalam barisan dalam melaksanakan perintah Allah Dan sungguh, kami benar-benar terus bertasbih kepada Allah Dan sesungguhnya mereka orang kafir Mekah benar-benar pernah berkata Sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang terdahulu Tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan dari dosa Tetapi ternyata mereka mengingkarinya Al-Quran Maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu Dan sungguh, janji kami telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul Iaitu mereka itu pasti akan mendapat pertolongan Dan sesungguhnya bala tentara kami, itulah yang pasti menang Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka sampai waktu tertentu Dan perlihatkanlah kepada mereka Maka kelak mereka akan melihat azab itu Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka Maka sangat buruklah bagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu Dan berpalinglah engkau dari mereka sampai waktu tertentu Dan perlihatkanlah Maka kelak mereka akan melihat azab itu Maha suci Tuhanmu Tuhan yang maha perkasa dari sifat yang mereka sifatkan Dan selamat sejahtera bagi para rasul Dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam